Aksi pembobolan kotak amal terjadi di Masjid Nurul Mutakin, Kelurahan Talangbakung, Kecamatan Palmerah. Aksi tersebut dilakukan oleh tiga orang pemuda dengan menggunakan guting besi untuk membongkar kotak amal. Inilah detik-detik pembobolan kotak amal di Masjid Nurul Mutakin, RT 25, Kelurahan Talangbakung, Kecamatan Palmerah. CCTV pada selasa 11 Oktober 2022 dini hari di masjid tersebut, merekam tiga orang pemuda yang tengah membobol kotak amal menggunakan guting besi. Dalam rekaman CCTV, tampak dua orang pria mengenakan jaket hoodie berwarna hitam masuk ke teras Masjid Nurul Mutakin dengan mengendap-ngendap menuju ke dua kotak amal. Setelah memantau sekitar, pelaku kemudian memotong gembok pengunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, pria tersebut merawup isi uang kotak amal hingga tak tersisa. Aksi tersebut baru diketahui pengurus masjid saat selesai pelaksanaan sholat subuh. Jadi, kapan dan jam rata? Kejadiannya itu kira-kira tanggal hari Rabu tanggal berapa? Jam berat ya? Kira-kira jam setengah tiga ya, jam dua-dua lewat. Oke, dari video CCTV yang terlihat, diri-iri pelaku seperti apa? Iya, anak-anak pasti anak-anak tanggung itu, anak-anak maja tanggung. Oke, itu sendiri total kerugian sudah diketahui Pak? Enggak, itu kan waktu awal pulang nanti dua hari itu, yang lagi ambil. Ada perakilan kita ada berapa lagi Pak? Masalah sangat. Meski telah beberapa kali terjadi pencurian, pengurus masjid belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!